kan julinya masih Juli awal bang sekarang makanya kerja jadi tangguh tanggal ini ya Allah emang iya virtual ga enak banget bang kayak emak gua keliatannya kagak kerja sama emak gua di atas nih gua, gua bilang jangan berisik mau syuting tetep aja ngongseng ngongseg gua kan kecil ya, gua diem dulu itu mesti cuci lu, berisik lu kabarnya udah beli Fortuner ya? iya ya, asik bukannya mau somong nih ya gokil loh emang eh duduknya lu masa duduknya kayak gini aku jadi pengen ikutan halo teman, ketemu lagi di PWK podcast warung kopi seruput dulu ah ah, sampai ke hidung halo teman-teman apa kabarnya? apakah kalian sehat? sehat dong kalau sakit pasti ga nonton youtube pasti lagi tidur ya kan? hari ini senang sekali karena saya bertemu dengan salah satu komika wanita yang saya kagumi bacot buat aku iya ini dia arafah kucinta asik woi tepuk tangan dong rame banget padahal disini nih kalau pada diem-diem apa yang tadi lu bilang? apa? yang ditunggu-tunggu apa tadi yang pertama? yang ditunggu-tunggu apa yang paling kucinta paling kucinta tapi kan udah punya istri ya emang gua salah mencintai orang ya gua kayak ngomong kayak ngomong Amaldi Tahir gua emang gua salah ya eh ga ada satu-satu aku cinta ibu eh kadang-kadang gitu soalnya sayang rata-rata ya aku sayang ibu kalau sayang mungkin semuanya kalau cinta tuh ke satu orang aja bang enggak eh ga boleh kita membagi cinta enggak boleh oh tidak beda lu wah wah parah banget cowok mah kayak gini nih lu lu mau cinta sama berapa orang jadinya banyak gua cintai gua cinta sama mie goreng nah lu sayang gak sama mie goreng? oh cinta kalau sayang gua cium pernah gak lu lu mau makan mie goreng? muah gitu gak pernah kan? iya sih gak pernah lu makan kan? iya nah kita harus mencintai sesama lu pernah dengar kata-kata itu? bener bener tapi lu pernah emang cium guru lu? pernah? cium tangan? oh iya ya ah gak tau ah aku jadi bingung kecuali gua cium pipinya kan ditonjok gua soalnya katanya tuh waktu itu gua pernah bilang kan sama kayak gebetan gua gitu kata dia iya sih kalau sayang mah boleh ke banyak orang kalau cinta tuh cukup sesuatu orang aja vah gitu oh kata gebetan lu iya terus gua kata lu beda ya berarti gebetan lu protektif sama lu? protektif tuh maksudnya apa? ngejaga diri? oh bukan ya oh iya ya posesif 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 sama lu enggak posesif sih posesif kan ngekang gitu kan kalau ini lebih ke bilangin loh nyatuhnya ngekang dong lu gak boleh cinta sama orang lain selain? selain? lu 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 harus cinta sama satu orang iya dia bilang lu harus cinta sama satu orang satu orang ini orang sudah mengajarkan tidak baik untuk lu karena? loh cinta itu kan sama Allah oh iya sama orang tua iya ibu 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 baru bapak berarti pacar gua gimana? eh jadi gebetan gua ini salah ya? ini pacar atau gebetan? gebetan tapi dia gak ngekang oh gak ngekang dia bilangin doang kayak ya kita boleh sayang gitu sama banyak orang gitu tapi kalo cinta mah cukup satu orang aja fa jangan dibagi-bagi cintanya gitu gua cari dulu di google iya arti cinta makna dong makna cinta aku cinta kamu tapi kamu gak cinta aku itu artinya apa? nih pagi hari menyapa dengan wah ini lirik bro ini makna cinta kenapa liriknya Rizky Febian wah google juga juga kenapa ama lagu nih google nih kan? iya sih kayaknya emang cinta itu emang susah sih kalo menurut lu cinta itu bisa dibagi ke semua banyak pihak atau gak ke orang mungkin menurut gebetan gua cinta itu emang cuman buat satu orang kan cinta itu dari hati betul bukan kesukaan gitu kayak gue suka banget nih sama mie goreng gitu kalo cinta tuh katanya dari hati gitu misalnya perasaan kalo sayang dari mana? sayang dari hati cuman kalo sayang itu beda nih ya sayang itu kan ih duitnya jatuh sayang banget sayang diambil kalo cinta gak bisa oh iya duit jatuh cinta banget gak ada kayak gitu kan iya sayang belum 5 menit oh iya 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 masa cinta belum 5 menit kan gak mungkin ada iya 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 nah tapi kan ada juga orang yang pinyemin duit dong nih aduh cinta banget gua malu gak gak ada orang yang ngomong makasih doang makasih doang ya bahkan ada yang gak bilang makasih yaudah gitu oh iya iya ini orang-orang yang berangsat tuh mana bilang gak bilang makasih duitnya juga kagak dibalik-balikin iya itu lu ada gak sih temen kayak gitu? aduh anak depok anak depok boleh tau dong tau? lu tau kan lu pasti tau oh gua tau gua tau nonton dong pokoknya jadi kata cowok yang disebelah aku ini katanya kalo cinta itu boleh ke semua orang guys nih yang ini nih gitu katanya kalo cinta boleh ke semua orang jadi kalo buat istrinya bang Pras nih kalo nonton kan katanya cintanya bang Pras emang kebanyak orang hati-hati aja beda kalo ama istri itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan untuk kita tau gua nah cinta itu kita bebaskan untuk semua orang cinta itu kan bukan berarti gua hmm aneh kalo istri itu kan berarti ada nafsu di dalamnya ada oh iya dong gimana ceritanya kalo seandainya lu punya istri gua gak punya istri eh nggak ya begitu lu mau telur gak? hmm ci gua gak terlalu cinta sih sama telur gua lebih cinta sama ini goreng iya tapi telur ini keren kenapa gitu? hahaha oh gitu ya? cuma di khas kreatif wah keren banget bukanya begini jangan-jangan telur mana bisa telur dikini iya manggis nggak bisa iya manggis digituin ya oke deh gimana kabar lu? sehat? baik alhamdulillah hmm hmm lu gimana bang? hah? lu sehat lah rejeki aman? alhamdulillah gua selalu bersyukur soalnya gua liat-liat di sosial media lu gak pernah ngepost-ngepost kata gua nih orang kemana oh berarti gua lagi banyak duit hahaha orang biasa aja kalo gak ngepost-ngepost ya komika tuh gua liatin tuh ataupun seniman yang jarang ngepost berarti dia lagi banyak duit antara banyak duit dan tidak punya pekerjaan hahaha iya 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 lu kan komika iya dan eee kita tuh semenjak pandemi udah jarang banget open mic iya kalo gua tanya kapan terakhir open mic pasti lu lupa enggak kapan? tahun 2017 tahun 25 Juni lu udah bukan komika lagi ya? waktu itu hostnya hostnya bukan Coki sama Bang Rante bukan ada namanya Piki Piki tau gua iya dia hostnya terakhir itu itu terakhir? jago kan ingatan gua mah iya 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 kagak lumpuh-lumpuh ingatan gua kalo stand up kapan terakhir? nah kalo stand up gua lupa karena itu kan kerja ya oh kalo kerja lu lupain? lupa gua kadang-kadang soalnya duitnya juga udah abis hahaha hahaha lu kangen gak sama penonton stand up? atau lu kangen stand up gak? kangen kangen pengen kayak bikin-bikin eh bikin-bikin maksudnya diundang-undang stand up tapi gua gak pengen yang virtual iya iya pengennya langsung iya virtual gak enak banget Bang kayak emak gua keliatannya kagak kerja sama emak gua iya 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 di atas nih gua gua bilang jangan berisik mau syuting tetep aja ngongseng ngongseg gua kan kecil ya gua diem dulu itu mesti cuci lu berisik kata gua hahaha kagak ngerti iya 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 dia taunya gua kayak biasa aja gitu ngadep laptop kali iya 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 padahal ada banyak orang tuh ratusan yang nonton gua iya buat temen-temen stand up virtual itu menurut gua cukup berat ya dibanding kita langsung gitu karena ketahuannya delay delay kadang si orang yang nonton di zoom atau di google meet itu matiin vokalnya atau atau suaranya jadi pas gua ngelucu bla 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 hmm ini lucu apa kagak ya dia aja begini hahaha bisa jadi haaa apaan tau jadi lagi bisa jadi begitu iya suka delay terus juga buffering kadang-kadang ada anaknya nangis sekalinya itu Allah ketawanya tuh kalo lagi stand up bingung bang sini baru ketawa sini belum ketawa nih hahaha ini belum ketawa nanti ini ketawa ini udah selesai hahaha jadi masuknya bingung kan kita iya bener itu terakhir ya lu stand up virtual kapan? virtual terakhir nyoba tuh tahun lalu tahun lalu terus udah gak lu gak ngambil? gak ngambil lagi gua bilang kalo virtual atau gak ini gak ngambil stand up palingan narasumber doang kalo narasumber kan bodo amat ya iya 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 kita mau ngomong apa gitu iya iya gua juga terakhir virtual itu kapan gua lupa udah lama gak ada yang ngundang hahaha tapi kalo diundang mau? tergantung tergantung kalo budgetnya gede mau? mau doang kalo budgetnya kecil? mau juga aja kan lu udah punya anak iya punya anak, punya istri tanggungan banyak orang tua ih mertua juga ada wah banyak pusing gak aja dia lu? pusing gak sih kalo nikah gitu? nah emang lu gak mau nikah? nah gua makanya nanya sama lu pusing apa gak? kalo lu bilang gak pusing gua nikah nih ntar abis ini umur lu berapa? 23 abis ini lu married kata lu barusan iya kalo lu bilang gak pusing umur lu gua di umur lu gua married kenapa gitu? udah kaya? orang tua lu kaya? enggak gua emang dari kecil emang punya niat nikah muda gitu jadi ketika gua abis suci gua married gitu terus ya walaupun abis abis married hahaha gua kan tinggal di apartemen ya kan kayak orang kaya tiga bulan ternyata tidak ada pekerjaan tidak ada pekerjaan terus istri lu gimana? istri lu kerja juga gak waktu itu? enggak sampai sekarang enggak padahal dia S2 loh oh iya iya di UI karena menurut dia cukup uang suami kalo dia gak cukup mah dia pasti ninggalin lu bang hahaha gua percaya sih itu makanya gua agak baik tau berarti istri lu iya sih tapi istri lu suka bareng-bareng brand itu ini bintang tamu siapa sebenernya? oh iya? begitu kan hahaha habisnya kan gua pengen habisnya lu udah nikah eh ya gapapa kali tapi lu udah punya pacar? belum tapi lu pernah pacaran? pernah kapan terakhir? 6 bulan yang lalu 6 bulan yang lalu? 5 bulan dah eh 3 3 gimana sih? tahun lalu sekarang bulan apa? kok tahun lalu ini kan udah udah bulan ke bulan Juli udah bulan ke 7 ya? ya berarti jawaban gua yang pertama yang bener 6 bulan 6 6 bulan yang lalu berarti bukan tahun lalu dong tahun ini kalo 6 bulan ya berarti di Januari lu kan Julinya masih Juli awal bang sekarang makanya kerja jadi tangguh tanggal ini ya Allah emang eh gua malah semakin banyak gua kerjaan gua gak tau hari dan tanggal loh pokoknya gua rabu aja hahaha nah sekarang aja gua gua tadi udah cabut nih satu diri jalan terus bini gua nelfon bukannya Jumat sekarang putar balik gua hahaha sekarang Jumat ya hmm nih sekarang tuh tanggal 1 Juli berarti kita mundur ke belakang aja nih ya guys Juli, Juni, Juni Juli, Juni abis Juni apa? Mei Mei, April April Maret Maret, Februari Agustus 6 bulan kenapa tiba-tiba di Agustus? kenapa tiba-tiba di Agustus? hei abis 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 Februari apa? Januari kan Januari iya nah sebelum Januari baru Agustus hahaha hahaha pokoknya 6 bulan lalu udah gue masih merayakan tahun baru putus kenapa? nah ini beda agama? bukan dia di Kalimantan oooh jadi dia koas disini dia kuliah disini dokter apa? ini dokter ah kok dokter apa sih? iya kan dia koas umum dokter umum lu emang suka mencari cowok yang pinter gitu ya iya gua suka soalnya kan gua bodoh ya jadi gua kalo sama orang bodoh gua ngomongin kerupuk aja kayak ntar jadinya ngomongin telur gitu hahaha pembuatan kerupuk dari mana ya kayaknya dari telur kayak gak mungkin siapa yang putusin? gua kenapa lu yang minta putus? nah gua kan keren sekarang hahaha kalo udah gak cocok udah kat kat aja kat hahaha tapi lu pernah ketemu? iya ketemu terus berapa kali? total lah kira-kira lu selama pacaran lu pacaran berapa bulan? setiap minggu lah dua minggu 12 hari hmm kocak 12 hari lu rental mobil lu ngapain? 12 hari terus abis itu gua pas putus tetep masih chattingan hmm pokoknya total kebersamaan kita 3 bulan agak lama memang ngelembak siapa? dia dia kan dia kesukaan sama gua terus kita dijodoh-jodohin sama? sama temen-temen lu? sama temen-temen dia sama temen gue sama dosennya dia dosennya dia terus abis itu udah tuh gua kata gua gak bisa nih gua gua cerita tuh sama temen gua gua punya pacar dia terus kata temen gua eh emang lu mau apa tinggal di Kalimantan gitu emang Kalimantannya jauh dimananya? Kalimantan Utara jauh banget bang terus kan dia pernah Kalimantan Utara lagi ya? iya dia pernah video call-an tuh sama gua di Kalimantan terus kata dia ini daerah Kalimantan kata gua ya Allah bukan gua banget ini mah anak introvert banget yang harus disana gitu bukan gua-gua yang suka nongkrong emang Kalimantan kenapa gak ada jalanan? jalanannya? gak ada kiosk kayak di Depok bang ya Allah kata gua ini sepiun lu semua kota lu samain sama Depok gimana? iya kan kalo di Depok lu aus dikit bisa tuh ke S tuh S di sini S di sini S di sini S di sini S dia enggak S ke S nya tuh 5 km 5 km agak jauh memang kayak pokoknya gak mungkin nih gua bisa bertahan disana banganya lu putus berarti dia orang asli Kalimantan terus pas gua tanya juga kan ntar mau ini dimana? mau ini dimana? terus kata dia di Kalimantan soalnya pengen ngabdi disana katanya disana gak ada dokter terus kata dia kalo itu kami ikut aja ke Kalimantan gua bingung kan bingung terus lu gak mau? oke selain dia berapa lama lu pacaran sama orang lain? yang paling lama? 3 tahun sama siapa tuh? ada jadi dulu gua suka banget sama dia SMA terus akhirnya pas gua udah terkenal dia suka sama gua emang biasa tuh cowok-cowok gitu tuh b**** emang kalo logika kan cowok logikanya kayak gitu jadi gua gak apa-apa jadi gua gak dicintai apa adanya logika cowok gimana? ah? menurut lu logika cowoknya? logika cowok kan pengennya dapet ceweknya yang bagus juga kan? sama kayak cewek matre-matre juga cowok emang enggak ah nah gua pribadi yang ngomong enggak oh berarti beda lu sama cowok-cowok lain lu agak bodoh memang kita tuh sebenernya harus ngeliat bang lu emang mau apa gak ngeliat cewek lu sebagai apa gitu jadi ntar cewek lu gak dibanggain gua cowok banyak kayak gitu maksudnya gua dia dia nih kerjaan dia tuh di kasur ya kasur terus eh beneran beneran nih ada temen gua gak jemputin nama nih seles emang di kasur begini nih sama ngeliat handphone begitu tuh nah dia gak mau kerja ama pengen punya istri PNS oh nah itu tuh nah kalo gua pribadi emang dia gak sadar diri itu loh tapi kebanyakan emang cowok emang kayak gitu ya enggak lu begitu nah kalo yang ini iya nih bang lu punya pacar gak bang oh gak punya soalnya dia pengennya ceweknya itu sekretaris negara susah dia udah curhat apa lu iya udah tadi kata gua yuuu jajaran rumah si kacang hijau aja mau dapet cewek kayak gitu gak bisa oke kita lanjut lu kan tinggal di Depok sama kita depok 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 pride apalagi bocah citayom i love you aku cinta citayom lu citayom wah mantesan kayak gitu jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh timeline sejarah Depok oh ini ada timeline sejarah Depok tahun 92 Ayu Ting Ting lahir penting banget kenapa emang kalau dia lahir tahun 92 penting lah Ayu Ting Ting lahir kenapa? kalau Ayu Ting Ting gak lahir sampai sekarang Ayu Ting Ting gak jadi artis di Depok oh begitu jadi dia akan dijadikan tanggal merah di Depok penting bagi siapa? bagi siapa pentingnya bagi siapa? bagi Ayah Ojak oh iya Ayah Ojak bener Ayah Ojak mantep Ayah Ojak selebgram Depok masa kini mantep hahaha tahun 93 itu ada kemunculan Pocong Pocong mah udah ada di mana lu keliaran tahun berapa sih? 97 lu lahir bareng Tuyul oh pantesan aja emang gue suka pakai daun inian daun apa? daun apa gitu daun kelor daun kelor buat apa? di atas-atasnya takut guanya keambil Tuyul apa keambil apa gitu lupa gue emang iya 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 tahun 97 itu? iya oh lagi rame Tuyul waktu itu kayaknya sih iya sih gue juga gak tau sih oh gue color ijo salah-salah gue lagi hebohnya lu color ijo? gimana sih? heboh di rumah gue tuh color ijo bang ada tetangga gue lu merasakan momennya momen color ijo iya tetangga gue ada kehilangan duit berapa ratus ribu karena color ijo jadi yang ngambil color ijo jadi yang ngambil tau dari mana lu yang ngambil color ijo? dulu kan gue 2004 TK jadi gue tau tuh tau bang duitnya dia ada terus ilang terus heboh dan lu percaya kalau itu color ijo yang ngambil? bukan maling dulu mah gue percaya kan gue kan bodoh tahun 2000 tapi gue gak tau sebenernya ada gak sih color ijo? gue gak tau gue kurang percaya dengan hal-hal seperti itu kalau menurut gue ada ya? kalau menurut lu ada di tukang celana dalam masih ada stabil lo kan? gue silver sekarang gue pake silver sekarang kelahiran begal emang kelahiran begal? 2012 kelahiran begal nah iya tapi kalau oh babi ngepet ada 2008 ada terus dia balik lagi nih babi ngepet reborn return harusnya nih return harusnya nih iya kan keren ya nah kita bahas yang ini dulu deh yang kelahiran begal kelahiran begal begal tuh emang waktu itu rame banget di depok sampai sekarang sih udah mulai kurang ya? udah gak ada tapi lu pernah gak selama lu tinggal di depok lu melihat langsung orang kena begal? enggak, gak pernah ngelihat langsung tapi SMK gue kan ditapos terus waktu pas lagi upacara dia ini dipanggil ke depan gitu karena lagi upacara terus dia ceritain kalo dia kena begal dia.. dia.. oh dianya ditendang ini dor gitu sama moternya terus dia kata dia kejungkel terus diminta hpnya kena hpnya semua terus kata dia hp dia jelek sih yaudah tapi lu gak pernah kena ya? gak pernah oke keranda terbang lu pernah? gak pernah sumpah di keranda terbang gak ada di depok gak ada fitnah nih keranda terbang keranda terbang gimana ceritanya keranda terbang oh ini drone ngangkat keranda kali ya? gua gak ngerti gak ngerti minardi ngaku imam mahdi lu tau? gak gak tau ini gua gak.. 2019 gua udah padahal udah di depok 2019 gua masih di ini Amerika musadek musadek kapan? mengaku nabi musadek musadek kapan? nama orang iya kan? gak mungkin musadek siapa-siapa kasus covid pertama nah pertama di ini katanya di deket TVRI iya disitu si dua cewek itu kan dia abis jalan-jalan sama bule terus dia kena kena dan kasusnya di depok iya lagi sih dia nah itu gua percaya eh percaya gua denger tuh dan 2021 nah ini nih yang heboh banget kemarin tuh babi ngepet reborn ada seorang ustad yang ee ee apa merekayasa kayaknya dia pengen terkenal nih ifah menurut lu gimana? iya emang semua orang kan pengen terkenal gak apa-apa lah positifnya everybody wants to be seen ya semua orang pengen dilihat bener iya dong tapi dia terkenalnya bukan di TV di kampung iya 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 dia pengen terkenal di kampung di kampung ternyata masuk TV nah dan ketauan geter dong dia gua kan maunya di kampung gua gak mau sejauh ini nih kenapa bisa-bisa sampai TV ini luar biasa nih si ustad itu merekayasa terus dia beli babi ya dan yang paling enaknya itu ustad ini ternyata dibela sama ibu-ibu iya 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 ada ibu-ibu yang percaya sama ustad ini katanya dia gak kerja-kerja udah saya pantau tuh tapi banyak duit tapi ibu itu kan diusir kan? iya akhirnya ibu itu diusir itu daerah mana ya? kayaknya diusir karena gak bayar kontrakan deh mungkin kontrakan juga begitu banget lagi eh lu tau tempatnya dimana? daerah mana? daerah mana sih? tapi babi ngepet itu bedahan 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 lu gak tau daerah rumah gua aman banget tau Cilangkap Cilangkap tuh adalah warganya tentram nyaman asri jalanannya gotong royongnya kuat lu ngerti deket Juanda itu ya? enggak yang Cilangkap mah bukan Cibinong rumah gua kan di Depok ada tiga wih banyak enggak banyak itu lu yang beli semua ya? iya satu bapak gua dah satu bapak lu? satu bapak gua tapi kan warisan ke gua itu bapak gua sama ibu gua udah yakin lu ya? iyalah pasti kan anaknya iya 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 lu anak keberapa sih? anak kedua anak pertama cowok? iya 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 tapi abang gua gak punya rumah pasti ke abang gua enggak lah pasti ke cewek lah tapi gua punya ade cewek nah ade cewek gua gua gak tau ya dia kaya apa enggak entarnya entarnya iya 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 abang gua sama ade gua miskin gua kaya doang gua gak dapet warisan nih iya 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 dapet lah lu lu masih butuh warisan emang? ha? enggak sih iya kan lu udah punya lu kabarnya udah beli Fortuner ya? iya iya asik bukanya mau somong nih ya gokil lu emang enggak enggak Fortuner gokil lu emang apa-apa eh duduknya lu masa duduknya kayak gini ya namanya juga di warung nama juga di warung enggak apa-apa lu jangan eh lu kan stand up tahun 2015 15 lu tuh baru open mic kan waktu itu? iya baru open mic terus lu tiba-tiba masuk suca? iya ya namanya juga rejeki kan? iya sih kadang-kadang perjalanan hidup orang kan beda-beda misalnya lu lebih lama dari gua tapi kan rejeki kita beda-beda iya 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 benar misalnya lu disini disini lu paling dibalas satu kali gua lima kali iya iya benar kan? jadi ya udah lu cantik-cantik ini songong lu ya? lu stand up berapa? tahun berapa? 2015 terus berapa bulan setelah itu lu masuk suca? 3 bulan 3 bulan 3 bulan 2 bulan lu itu sempat-sempat menghebohkan dunia stand up karena orang tidak terima karena lu baru-baru stand up lu sempat denger? iya karena itu kan gua ngomongnya lambat kan? iya karena emang itu yang gua pengen gua pengen mempercepat suara gua karena gua presentasi itu guru gua tuh kayak sebal terus temen-temen gua tuh sebal karena gua kalo presentasi eh kenalin saya Rafa Rianti jadi hari ini kita akan ngebahas tentang produktivitas kinerja gua lambat terus temen-temen gua terus gua kalo baca gini nah sekarang lanjut ke tremor selanjut lagi ke sedih gua udah deg-degan banget gua kayaknya dari akutansi ya bocah akutansi nunduk semua nih sampe bungkuk kan lu terus gua kuliah jadi guru presentasi tiap hari wah geter banget gua eh pas stand up gua lucu kata gua kok lucu gua yaudah nah malah gak jadi guru berarti lu masuk stand up karena pengen belajar awalnya ini public speaking public speaking lu bagus dan lu gak pernah kepikiran untuk menjadi seseorang yang dikenal orang banyak enggak gitu lu siapa yang nyuruh lu ikut audisi Suca? bocah-bocah kan? bocah-bocah bang coki bang heri banyak dah dan stand up win stand up depok oke selama perjalanan lu juara? juara dua juara satu siapa? Aci terus selama selama kompetisi yang bikinin material lu siapa? hmmm banyak banyak gua sempet sempet gua yang gua sempet bantuin material lu waktu di ini waktu gua nangis bukan? di warung-warung bukan ya? iya waktu lu nangis ada lu gua nangis waktu itu dibantuin terus sama bang Yudha Keling iya itu dia ada gua oh itu ada lu iya jadi gua nangis kan karena kata gua kok materi gua gak ada gua ntar gua diri ngapain kata gua yaudah akhirnya gua nangis terus dibantuin kan bareng-bareng gitu iya terus yang kata pertama kali yang bantuin gua nulis buat audisi tuh bang coki sama bang Yudha Keling kan padahal bang coki tuh juga ikut audisi gitu tapi dia bantuin gua dia lolos gak ya? lolos ya lolos ya cuman gak juara aja cuman kan misalnya kan gua mau audisi dia mau audisi juga gitu tapi dia sempet-sempet kan bantuin gua keren buat dah caki dan lu emang pantas masuk suca sih dibanding suci menurut lu suci habis lu iyalah tapi gak tau sih bisa jadi gua suara suci juga sama aja iya sih kan rezeki gak tau iya betul kan udah ditakdirkan nah sekarang rezeki lu udah banyak iya kan alhamdulillah banyak banget gitu alhamdulillah sampe gua tolak-tolakin nih iyaa nah gimana ya kan guys abis itu kalau rezekinya banyak? enggak sekarang gini lu kan banyak rezeki dan gak hanya stand up lu juga main film kan? lu suka gak main film? suka lu pilih stand up atau main film? hmm sebenernya dua-duanya gua su gua kadang-kadang gua ambil tapi yang paling gua suka main film main film? kenapa? karena kalo main film kan film itu kan ada sampe 10 tahun kemudian gini kalo stand up kan cuma satu kali udah gitu ya kalo film kan ntar gua nenek-nenek nonton film nenek dong gitu ya stand up kan ya udah gitu ya bener-bener nih kita balik lagi ke lu pilih stand up apa film? pilih film kayaknya ih parah padahal lahir dari stand up tapi milih lu kan juga begitu lu kan juga begitu gak ya stand up tuh maksudnya komunitasnya bukan komunitas film tapi milihnya milih film berarti berarti apa ya pengalaman gua di film bukan anak teater dia padahal gua anak teater lu pernah disuruh gini-gini iya ngapain? nah gak tau ngambil jambu hahaha oke di lu tau gak lagu yang sempet viral di tiktok mana nih? mana nih? tentang apaan? tentang depok gak tau gua in depok ay ngerokok di depok di depok itu ya? di depacok gue gak tau tuh banyak empok-empok itu siapa yang bikin sih? nah ini nih eh depok ayo eh what what herap kemata eh herap kemata terus 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 kenapa ini pertajaannya lu tau gak kenapa nih? kenapa emang? tau gua udah udah gua juga baru tau informasinya gua juga bikin lagu buat depok padahal apalagulu welcome to depok city welcome to depok city kotanya tertata orangnya ramah-ramah lupa lagi udah gitu dong masuk depok 24 co iya apa yang gua bikin sekarang gua mau masuk-masuk aja fa tapi lu tau gak kalo depok itu sebenernya ada Mars depok? tau gua coba nyanyiin kayak gimana gimana gua tau gua tau gua tau tapi gua lupa gua nih bukan orang depok nih tapi gua tau tapi lu tinggal di depok kan? iya tinggal di depok lu juga lu kan lahir di depok lu kan lahir di depok lu kan lahir di depok lu harus tau depok Marsnya apaan? wali kotanya lagi ngapain? depok kota indah berseri rakyatnya baik hati nah lu recycle nih namanya lu bikin sendiri eh ikon depok buahapan ikon depok belimbing iya bagus di mana tempat orang nongkrong di depok? banyak mana? salah satunya? di rumah gua banyak bocah-bocah di GDC tau sekarang lagi oh di GDC di GDC gitu? iya GDC yang jalannya bagus banget hahaha gua kalo kesitu enak jalan wuh enak banget gitu gua hahaha dan MNSK jangan langsung ke Citayem kan? iya keren anak Citayem keren-keren ya ini kok bisa hitam-hitam begini ya? hmm wah luar biasa ya kenapa tuh? bang saya aja yang nanya mau gak? enggak gak usah saya yang jawab dah saya yang nanya enggak usah biar abang kerjanya di maja ini kerja tapi dia berduit nanti eh ini dari pertanyaan ini gua juga mau nanya lu kan banyak nih konten-konten lu yang sangat menarik menurut gua tapi lu gak pernah ngelike konten gua katanya menarik tapi lu gak pernah ngelike oh jadi kalo kita suka harus kita like? yoi lah gua suka lupa sih masalah like itu hmm gapapa emang lu kan udah bapak-bapak bapak-bapak emang sukanya nge-scroll doang gua tau iya gua scroll gua ketawa iya terakhir gua liat yang kaki lu jadi jari iya sering kan gua liat nah itu itu siapa sih yang bikin ide itu lu sendiri atau lu punya tim kreatif sekarang? hmm gua sendiri lu sendiri? eee apa namanya yaudah gua kan kadang-kadang pengen kayak ngebelokin apaan ya apaan ya gitu hmm tapi misalnya nih kan pake editor terus gua bilang sama editor gua eh bisa gak kakinya dijadiin jari terus juga mukanya kayak udah bayar murah banyak mau lagi lu hahaha tapi emang konten-konten lu tuh menarik dan lu sering ngajak keluarga apa alasan lu ngajak keluarga? karena pas pandemi harga karena pas pandemi gua gak ke teman-teman ya iya 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 terus kayak teman-teman gua kan artis药 iya 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 udah kayakdemayar males banget gua kan artis Il estilo disangkanya lu kan deket banget sama si Lesti tuh wah sih konco banget lu ampe-ampe itu ya ampe pas dia nikah itu dia minta tuh lu yang maksa oh dia suka bumi di suka bumi lu anak suka bumi dulu SD SMP juga SMP juga sama sama dia enak banget ya bohongin bapak-bapak eh ntar dulu temenan sama dia dari kapan baru-baru ini berarti iya pas jadi artis aja sih pas jadi artis aja yaudah itu kenapa bisa lu ketemu sama Lesti dia kan orang tercantik di dunia tuh iya kan cantik sih iya kan dia kemarin dapat anugerah iya apa beauty-beauty beauty insight udah apa gitu beauty blogger nanti 100 top 100 tapi nomor 1 kan dia oh bukan nomor 1 ya dia nomor 2 masuk nominasi masuk nominasi bagus cakep dia muka Sunda banget iya 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 soalnya muka Sunda sama muka yang lain beda ya kalau lu as dimana as disini betawi oh lu betawi iya mukanya gini gue ntar kata gue kalau punya anak gue pengennya dapet cowoknya mudah-mudahan bule dah oh lu pengen bule jadi tuh bagus aja gitu lu udah meyakinkan ya kalau lu punya bule maksudnya anak gue kulitnya putih bersih hidung mancung mata coklat wah keren banget keren banget gitu katalog baju nih modelnya anak gue semua udah dan selama pandemi lu bikin konten sama keluarga lu gitu itu lu maksa atau gimana? iya maksa setengah maksa sih karena kan mereka semua keuangannya dari gua oh iya iya jadi kalau dia nggak bisa lu kayak yuda keling berarti ya oh iya iya karena kan gue bilang sama mereka kayak bantuin kayak gitu aja nggak mau duitnya mau terus dia kayak yaudah yuk adik gue juga kayak gitu semuanya nenek gue, imak gue denek lu pernah lu ajak konten juga ya? iya karena kalau nggak kayak gitu nggak kok kasih makan hahaha enggak bohong bohong canda nek